Intro Kapolres Kediri Kota AKBP Anton Haryadi memimpin langsung penggerebekan minuman keras ini di lingkungan Pakunden, Kota Kediri. Minuman keras oplosan yang dikemas dalam botol air mineral ini ditemukan petugas tersebar di sejumlah titik di dalam rumah milik Purnomo di antaranya di dalam toko, di kamar pelaku serta di halaman belakang rumah. Dalam memproduksi minuman keras, Purnomo dibantu oleh tetangganya Ponidi yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun terakhir ini. Selama ini kedua pelaku mencampur satu liter alkohol dengan tiga liter air ditambah gula sebagai pemanis. Untuk memasarkan miras tersebut, kedua pelaku hanya melayani para pembeli yang datang ke tempatnya. Untuk setiap botol berisi satu setengah liter miras, pelaku menjual dengan harga 25 ribu rupiah. Dari penggerebakan tersebut, polisi menyita ratusan liter miras oplosan siap edar. Alkohol sebagai bahan utama, beberapa bahan pencampur antara lain pewarna serta gula, serta botol air mineral bekas. Alhamdulillah, hari ini kita berhasil lengkap home industry miras oplosan. Home industry miras oplosan. Ini adalah barang bukti yang kita amankan. Total semua ada 32 botol lakwa besar. Ini betul-betul home industry yang membuat di sini. Kita mengamankan dua tersangka, satu yang pemilik tempat, satu yang membantu untuk mengoplos. Yang berbandingan 1 banding 3. Jadi 1 liter alkohol ditambah 3 liter air. Warga sekitar lokasi sudah beberapa kali memperingatkan kepada pelaku agar tidak memproduksi miras lagi. Namun peringatan warga tersebut selalu diabaikan pelaku lantaran keuntungan dari penjualan miras yang cukup menggiurkan. Ya udah, udah tiga minggu yang lalu itu udah ke sini. Tapi ternyata dia masih jualan. Tapi yang beli itu dari luar semua gitu loh. Itu warga sering mengingatkan Pak sebenarnya? Ya, warga itu udah mau mengingatkan. Tapi kalau warga sini nggak ada yang beli. Semuanya dari luar. Sementara itu, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pangan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kediri, Tim Liputan, GRTV Terima kasih.